Setiap produk itu pasti punya kelebihan dan kelemahan masing-masing ya Jadi kalau kita ingin membandingkan sebuah produk Kita harus membandingkannya dari segi harga dulu Dan di kisaran harga 3 jutaan Saya punya laptop yang bagus sekali buat kalian semua Terima kasih telah menonton Secara tampilan laptop Lenovo ini sebenarnya cukup bagus sekali kok Di harga segitu ini sudah cukup bagus Tidak malu-malu ini tuh opanya Modelnya dan ini terlihat sangat elegan Tapi sayangnya laptop ini belum ada terai buat disk Biasanya kan ada di sini Terai buat disknya ini nggak ada Tapi ya nggak masalah sih dengan harga segitu juga Lalu apa saja spesifikasi mesin dari laptop ini Laptop ini sudah dibekali oleh CPU AMD 49125 Sampai kemampuannya itu 3 sampai 3,2 GHz Dan juga berkapasitas RAM 4GB Dengan storage-nya memori-nya itu 1TB Jadi cukup banyak itu kalau kalian itu suka mengedit-edit video atau sekedar buat menyimpan dokumen-dokumen itu ya Itu cukup banyak itu 1TB Itu cukup banyak itu 1TB GPU integrator dengan display 14-in Ini mungkin height definition 1300 x 700an berapa gitu Terus sayangnya ini baterainya cuma 2 cell Jadi nggak tahan lama ya Ya mungkin sekitar 6 jam dipakai ngedur itu baru nanti habis Terus OS window-nya sudah Windows 10 Jadi cukup mumpuni lah Ini dengan harga segitu Ini power-nya cukup powerful ini Dengan harga 3 jutaan Cukup powerful untuk memenuhi kebetulan kalian Ya sekedar buat sekolah Bekerja Maupun Apa ya Editing-editing video itu Bisa ini Untuk tampilan videonya Kamera di layarnya ya Ya segini cuma Mungkin ini kualitasnya 1MP Nggak begitu bagus Tapi ya cukup lah Kalau untuk streaming-streaming gitu sama guru Atau sekedar Ngobrol sama teman atau keluarga Pian live streaming gitu Sayangnya Laptop ini Seperti itu Papan keyboard-nya tidak Agak ke atas gini ya Jadi ini rata Jadi agak pegel nih Kalau mokok mengetik Tapi bisa diakali dengan diganjal di bawahnya ini Seperti ini Sedangkan di bagian kiri itu ada 3 E4 port E5 ya Ada 3 port untuk USB dan port HDMI juga ini port buat pengisian daya Di bagian kanannya terdapat Itu port buat headset dan satunya buat memori ya Juga dengan kualitas layar 14 in HD sekitar 1300an sampai 700an megapiksel layarnya Dan juga dengan ini Rasio layar dan bodinya ini cukup kecil Cuma segin ya Ini sekitaran Satu ini mungkin Satu cm lah Satu cm Nggak sampai Satu cm nggak sampai ini Rasio layar dan bodinya Jadi cukup terlihat mewah ini untuk tampilan layarnya Walaupun kelemahnya pada layar ada Bila kita itu melihatnya dari atas ini Ini akan kehilangan Agak nggak jelas kalau di atas Ini harus berada di sudut seperti ini Atau di samping sini juga bagus Di atas samping kanan kiri ini bagus tampilannya Masih bisa terlihat jelas Tapi kalau dari atas ini nggak bisa dilihat dengan baik Dengan harga 3 jutaan kita sudah dapat laptop dengan tampilan Fisik yang cukup bagus ya Dengan warna abu-abu yang cukup kontras dengan tampilan panel dan bodinya Layarnya cukup jernih Dan juga sudah dilengkapi dengan radian setting ini Ini AMD radian tadi Ini kalian bisa menyetting warnanya itu semau kalian Jadi bisa sangat bagus sekali Terserah kalian mau gimana cocoknya Bahkan untuk keperluan gaming Ini juga sudah disediakan pengaturannya Jadi cukup kuat ini bermain gaming Dengan resolusi yang tidak begitu besar pokoknya Ya mungkin free fire itu Game game sekelas free fire itu sudah bagus kok disini Bisa dimainkan Kesimpulan ya Laptop ini dengan harga 3 jutaan Ini sudah cukup bagus sekali Buat kalian belajar di rumah Bekerja di rumah dan editing video Buat kalian juga yang mungkin ingin punya channel youtube Ini bisa cukup bagus sekali kok Ini tidak akan bikin kecewa kok Kalau hanya digunakan seperti itu Asalkan tidak digunakan untuk game dengan kapasitas yang cukup berat itu enggak Ini sudah cukup bagus ini Bahkan sangat bagus sekali dengan harga segitu Oke terimakasih sudah menonton video saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye bye Oh iya sudah tambah lagi Ini sudah dilengkapi juga dengan Dolby Audio Jadi kalian bisa mendengarkan musik dengan kualitas yang enggak malu-maluin Kualitasnya bagus sekali dan juga sudah stereo pastinya Oh iya ada juga Laptop ini juga mempunyai kelemahan lain Yaitu berat daripada laptop ini sendiri Itu mencapai sekitaran 2,2 kg Jadi ini berat sekali Kalau dibandingkan dengan laptop pada umumnya Itu sekitaran mungkin 1,6 atau 1,8 Tapi ini beratnya mencapai 2,2 kg Jadi ini ibaratnya nih kalau dibawa terus gitu ya Pasti capek nih Oke terimakasih sudah menonton video saya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa kalau kalian suka Kalian bisa klik like Atau kalau kalian tidak ingin ketinggalan video selanjutnya Kalian bisa klik subscribe Dan juga agar saya bisa lebih smart lagi Buat video-video yang lainnya lagi Terimakasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.